Hai positive people, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita Dalam Matius pasal 17, kali ini kita mengambil perikop terakhir Ayat 24 sampai 27 Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum Datanglah pemungkut bea baik Allah kepada Petrus dan berkata Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dinar itu? Jawabnya, memang membayar Dan ketika Petrus masuk ke rumah Yesus mendahului dengan pertanyaan Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungkut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing Maka kata Yesus kepadanya Jadi, bebaslah rakyatnya Tetapi, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka Pergilah memancing ke danau Dan ikan pertama yang kau pancing Tangkaplah dan bukalah mulutnya Maka engkau akan menemukan mata uang empat dirham di dalamnya Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka Bagiku dan bagimu juga Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara Pajak digunakan untuk membangun dan menjalankan roda pemerintahan Namun, kalau pajak itu diselewengkan oleh kekayaan pribadi oknum pejabat Bolehkah kita tidak membayar pajak? Yesus memberi teladan yang sangat baik Pelayanannya memang mengkronfuntasi dirinya dengan para pemimpin agama Yang pada akhirnya akan menyalibkan dia Namun, ketika diperhadapkan pada kewajiban sebagai orang Yahudi Untuk membayar pajak baik Allah Ia tidak menghindar Walaupun kewajiban membayar pajak Baik Allah tidak tercantum dalam hukum Taurat Peraturan itu diciptakan oleh para pemimpin agama Yesus tetap membayarnya Karena tidak ingin menjadi batu sandungan bagi para pemimpin agama Ia tidak menjadikan pertentangan dengan pemimpin agama sebagai alasan Untuk tidak mentaati peraturan Pada waktu itu, setiap orang Yahudi Wajib membayar pajak 2 dirham per orang Tetapi mata uang yang beredar adalah 4 dirham Maka mereka harus membayar 4 dirham untuk 2 orang Yesus menyuruh Petrus untuk memancing ikan di Danau Galilea Dan membuka mulut ikan pertama yang ditangkapnya Maka ia akan menemukan 4 dirham di dalam mulutnya Dengan uang itu Yesus menyuruh Petrus untuk membayar pajak untuk Yesus dan untuk Petrus Inilah teladan sang guru agung Yesus menyatakan kealahannya sekaligus kerenan hatinya Dalam memenuhi kewajiban keagamaan Kita boleh bersikap kritis terhadap kinerja kerja pemerintah Khususnya kalau mereka tidak menjalankan tugasnya dengan jujur Namun jangan lupa Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membayar pajak Sebagaimana teladan Tuhan Yesus Membayar pajak ada tanggung jawab setiap orang Kristen Sebagai warga negara yang baik agar diberkati di negara kita bekerja Nah bedanya negara maju sama negara berkembang Negara maju rakyatnya punya kesadaran yang tinggi Dalam membayar pajak Dibandingkan negara berkembang Saya waktu di Australia Pertama kali bekerja Waktu itu saya masih kuliah Saya sudah belajar komitmen Untuk membayar pajak Walaupun gaji saya kecil Saya tetap bayar pajak Dan sekalipun gaji saya sudah besar 8.000 dolar Per bulan Saya tetap harus bayar pajak Walaupun pajak saya juga makin besar Karena saya mengerti Ketika saya bayar pajak Saya sudah memberkati negara Australia Di mana saya tinggal Dan ketika saya memberkati Pemerintah bisa memberkati orang-orang yang susah Pemerintah akhirnya bisa menjalankan korda pemerintah dengan baik Membuat rakyatnya bisa sejahtera Dan ketika saya kembali ke Indonesia Saya sebagai hamba Tuhan Yang di mana Melayani dengan iman Dapat terima persembahan Kemudian saya belajar juga untuk tetap membayar pajak Bukan cuma saya memberkati orang-orang yang susah Bukan cuma saya memberkati orang-orang yang tidak mampu Orang-orang yang saya kenal yang membutuhkan Bukan cuma sekedar saya memberkati keluarga orang tua Tapi juga saya memberkati negara di mana saya hidup dan bekerja Saya menikmati air di sini Saya bisa menikmati udara di sini Saya bisa mendapatkan berkat di sini Saya juga memberkati Karena dengan saya memberkati Dengan membayar pajak Maka Inilah Yang membuat saya bisa melihat Tuhan terus membuka tingkap-tingkap langit Di mana Saya berada Negara di mana saya tinggal Hal yang sama ketika kita belajar di Yesus Untuk membayar pajak Sebagai warga negara Maka dia akan memberkati Dan membuat kita semakin maju Dalam pekerjaan Dalam usaha Dalam pelayanan Dalam rumah tangga Dan lain sebagainya Sehingga akhirnya kehidupan kita Menjadi saksi Bagi yang lain Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Suka Duka Perjuangan guru tangan pengharapan Dalam membangun pendidikan Di pedalaman Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih